aku mohon restu dari mama mama merestui karya dan disini terlihat ya acara siraman berjalan dengan lancar kemudian mario dan alia pun meminta restu kepada mama dan juga papanya mama doakan bahagia dunia akhirat dan tentu saja sang mama memberikan doa restu kepada alia sementara itu terlihat amarah dan juga alia yang melihat acara itu dengan begitu sinis acara ini kan belum selesai semuanya ya siapa tau bu amarah akan nunjukin fotonya pasti sementara itu terlihat ya neneng yang lagi nelpon alisa dan ternyata eric mendengarkan pembicaraannya dengan alisa acara sungkeman apa potong tumpeng ya kan ya bus kabarin saya secepatnya gak pake lama dan ternyata oh ternyata disini alisa tuh terus saja melaksanakan aksinya ya walaupun dia gak berada di tempat itu dia menyuruh neneng amarah foto aku dan alisa ada sama dia ada sesuatu yang harus aku tunjukin ke mama ini pastinya kita semuanya seneng banget ya eric mergoki neneng yang lagi telponan sama alisa dan akhirnya sekarang dia tau ya kalau alisa merencanakan sesuatu dengan foto-foto itu mama tau eric itu pacaran sama si alia itu sementara itu terlihat amarah yang begitu menggebu-gebu dia pun mengabarkan perselingkuhan antara alia dan juga eric tetapi jangan khawatir ya pastinya eric sudah berbuat sesuatu lebih dulu untuk menyingkirkan bukti-bukti itu ternyata adik kesayanganku ini gak pernah berhenti menyerang pengantin dan sepertinya mario pun semakin kehiranannya dengan ulah amarah yang sepertinya memang sangat membenci alia sampai-sampai menuduh berselingkuh dengan eric seperti ini sekarang laki-laki mana lagi yang kamu jadikan bahan untuk memfitnah alia dan kalian bisa lihat ya bagaimana sikap mario yang sepertinya sudah sangat jengkel pada adiknya istri kakak si alia itu emang udah selingkuh sama eric kakak bawa laptop kakak sini dan kalian bisa lihat ya nampaknya amarah sangat bersemangat untuk menunjukkan bukti itu pada kakaknya aku ambil buktinya sekarang selamat atas acara sireman kamu tanya sementara itu terlihat alisa yang mendatangi alia tentu saja alia itu bingung banget ya dan heran banget kok tiba-tiba alisa baik seperti ini kalau gitu aku tercinta kenapa alisa jadi baik dan tentu saja keheranan alia ini membuat dia pun gak semudah itu ya percaya kepada alisa dia pun langsung menyingkir dari pelukan alisa enggak aku yakin dia pasti merencanakan sesuatu dan tentu saja sangat menegangkannya ketika alisa membuka suntikan itu dan sepertinya suntikan itu akan segera ditancapkan ke badan alia nah kira-kira apakah nanti usaha alisa itu akan berhasil dan kira-kira itu suntikan apa ya apakah suntikan obat tidur ataukah suntikan racun yang bisa mematikan simak kelanjutan tertawan hati hanya di hctv dan jangan lupa terus dukung google joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye-bye